Halo pemirsa Mubah TV, berjumpa kembali bersama saya Feby Alvina dalam berita Mubah sepekan. Penjabat Bupati Musi Banyuasin Haji Apriyadi MSI pastikan layanan publik berjalan dengan baik. Penjabat Bupati Musi Banyuasin Haji Apriyadi Senin Pak Juli 2022 pagi, PJ Bupati Musi Banyuasin Haji Apriyadi mengawali aktivitas dengan menyambangi puskesmas lumpatan. Dalam kesempatan itu, Apriyadi mengecek satu persatu ruang pelayanan dan mekanisme administrasi. Apriyadi mengatakan, kondisi puskesmas lumpatan saat ini dirasakan overload karena keterbatasan ruang. Tapi bukan alasan penataan dibiarkan saja, tetap harus tertata rapi. Usai dari puskesmas lumpatan, Apriyadi langsung singgah ke Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu untuk memastikan setiap proses pelayanan administrasi dan petugas. Apriyadi juga mengatakan pada Agustus 2022 nanti menargetkan gedung baru Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu sudah di-launching dan operasional agar segera berfungsi dengan baik dan memaksimalkan pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu. Wakil Direktur Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Dr. Ira didampingi Wakil Direktur Administrasi Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu saat mendampingi kedatangan PC Bupati Mubak Priyadi mengatakan, pelayanan akan terus ditingkatkan serta membuat masyarakat nyaman. Dari Sekayu, Huda TV melaporkan. Polres Mubah sematkan penghargaan ke PJ Bupati Apriyadi Umumnya dan Polres Musi Banyu Asin pada Agustusnya dan kami merasa sangat bangga dengan prestasi dan kinerja yang sudah dilakukan oleh jajaran Polres Musi Banyu Asin dibawa ke kemungkinan Pak Alam Salam. Puncak peringatan Hari Bayangkara ke-76 yang jatuh pada tanggal 1 Juli 2022 diperingati oleh jajaran Polres Musi Banyu Asin bersama jajaran Forkopimda dengan melaksanakan upacara bertempat di Mapolres Mubah selasa 5 Juli 2022. PJ Bupati Mubah Priyadi menghadiri langsung pelaksanaan upacara yang dilaksanakan secara virtual. Setelah pelaksanaan upacara, kegiatan dilanjutkan dengan syukuran Hari Bayangkara ke-76 yang dilangsungkan di Aula Alek Nordin Mapolres Mubah. Kapolres Mubah KBPLM Saperu Pesi mengucapkan rasa syukur atas usia Polri genap 76 tahun. Dirinya mengucapkan terima kasih kepada jajaran pemerintah Kabupaten Mubah. Pada kesempatan tersebut, Kapolres Mubah memberikan penghargaan kepada pemerintah Kabupaten Mubah atas dedikasi yang mendukung kinerja Polres Musi Banyu Asin. Penghargaan diseraka langsung kepada PJ Bupati Mubah Apriyadi. Ketua Forsedansi Sumatera Selatan ini mengungkapkan apresiasi dan terima kasih setinggi-tingginya kepada rekan Polri karena merasa sangat bersyukur dengan kinerja yang dilakukan Polres Mubah. Yang pertama, Akad Nama Pemerintah dan Bahasa Naka Musi Banyu Asin mengucapkan selamat untuk Bayangkara yang ke-76 untuk Polri umumnya dan Polres Musi Banyu Asin pada Rusuna. Dan kami merasa sangat bangga dengan prestasi dan kinerja yang sudah dilakukan oleh jajaran Polres Musi Banyu Asin di bawah kemungkinan Pak Alamsa, karena memang kelihatan benar, kinerjanya kelihatan benar, terutama dalam hal penanganan wabak COVID-19, kemudian menjaga kondisi katipmas di Kabupaten Musi Banyu Asin, sehingga Polri ini benar-benar menjadi dambaan masyarakat dalam rangka menciptakan kelasan yang polisi di Kabupaten Musi Banyu Asin. PJ Bupati Haji Apriyadi MSI, Lantik 1.238 Guru PPPK Penantian panjang ribuan Guru Honor di Bumi Serasan Sekate terjawab sudah. PJ Bupati Moba Apriyadi, Rabu 6 Juli 2022 di Stabel Berkuda Sekayu, secara resmi melantik sebanyak 1.238 Guru Honor SD SMP di Musi Banyu Asin menjadi Guru Setara PNS, yakni Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. PJ Bupati Apriyadi mengatakan, Tentu ini menjadi harapan semua Guru Honor di Moba yang sudah menanti lama menjadi Guru Setara ASN atau P3K. Apriyadi juga menegaskan, setelah dilantik jangan untuk mengurus pindah tugas dengan memanfaatkan kolega dan sebagainya. Sementara Kepala BKPS B Moba, Endang Duhastuti menuturkan, sebanyak 1.238 orang Guru P3K yang telah dilantik telah mengikuti protokol kesehatan, dan sebelum pelantikan diwajibkan suntik vaksin 1, 2, dan booster. Dari Stabil Berkuda Skayu, Moba TV melaporkan. PJ Bupati Moba Apriyadi, Boyong Pasukan Orange ke Rumah Dinas untuk vaksinasi 1, 2, dan booster. Ratusan petugas kebersihan di Kabupaten Moba, khususnya di Kecamatan Skayu, memadati pendopuan kriya bumi serasan SKT selasa 5 Juli 2022 pagi. Kedatangan mereka diundang langsung oleh PJ Bupati Moba Apriyadi bersama Bindang Sumatera Selatan untuk melaksanakan vaksinasi dosis 1, 2, dan booster. PJ Bupati Moba Apriyadi mengatakan, ini sesuai dengan instruksi Presiden Republik Indonesia agar di daerah memaksimalkan penyebaran vaksin dosis 1, 2, hingga booster. Jadi hari ini kami melakukan-lain biar vaksin ini dipusatkan di sini. Vaksin ini vaksin yang 3, booster, dan lapaknya Moderna, dan Pfizer, dan sebagainya. Ini kan yang di sini yang dipusatkan, tapi di tempat-tempat lain dilapas hari ini dilaksanakan. Kemudian di stabil berubah juga hari ini kita laksanakan. Sementara Kabina Provinsi Sumatera Selatan diwakili koordinator wilayah Gusra menerangkan, sinergi Bindang Sumatera Selatan bersama PMK Moba akan terus dimaksimalkan dalam upaya pengerataan sebaran vaksin. Sementara Kabit Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit Dinas Kesehatan Moba Ucu menyebutkan ada 1.500 dosen vaksin yang akan disebar pada rangkaian gebiar vaksinasi. Dari Pendopuan Kriya Bumi Serasan Sekate, Moba TV melaporkan. Pemerintah Kabupaten Moba Bantu Perbaikan Kantor Bawaslu Rusakan Kantor Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Moba direspon PJ Bupati Apriadi Disampaikan secara langsung oleh Ketua Bawaslu Moba Sarkani saat audiensi dengan PJ Bupati Apriadi Rabu 6 Juli 2022 Komisioner dan Staf Bawaslu mengeluhkan posisi atap plafon kantor Bawaslu Moba mengalami kebocoran dan ditambah kerusakan lainnya. Apriadi mendesak agar Dinas Perkim segera mengatasi kerusakan di kantor tersebut agar tidak mengganggu operasional staf di kantor Bawaslu Sementara Ketua Bawaslu Moba Sarkani mengatakan saat ini pihaknya tengah melaksanakan tahapan untuk menghadapi pemilu tahun 2024 serta mengucapkan terima kasih atas sinergi pemerintah Kabupaten Moba yang selama ini berjalan maksimal. Dari ruang audiensi, Moba TV melaporkan. Dari ruang audiensi, Moba TV melaporkan terima kasih atas sinergi pemerintah Kabupaten Moba Dorong warga NU ikuti program replanting sawit Pengurus pimpinan cabang Nadalatul Ulama Kabupaten Moba menemui PJ Bupati Apriadi Rabu 6 Juli 2022 di ruang audiensi Bupati Kedatangan pengurus tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Tanfizia pengurus cabang Nadalatul Ulama Moba Kaihaji Muhammad Zazuli yang diikuti rombongan badan otonom dari pengurus cabang Nadalatul Ulama Musi Banyuasin Apriadi mengatakan saat ini sudah ribuan kebun kelapa sawit rakyat di Moba yang telah direplanting sehingga mengharapkan warga NU yang memiliki kebun sawit untuk mengajukan agar kebunnya direplanting atau diremajakan Sementara Ketua PCNU Kabupaten Moba Kaihaji Muhammad Zazuli mengaku agar segera mengintifarisir warga NU di Moba yang berpenghasilan dari pekebun kelapa sawit serta mengucapkan terima kasih atas dukungan dari PJ Bupati Apriadi yang selalu memberikan dukungan untuk NU yang ada di Musi Banyuasin Dari Ruang Audiensi Bupati, Moba TV melaporkan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin bakal gelar acara pisah sambut Kapolres Musi Banyuasin 8 pisah sambut Kapolres Moba Kamis 7 Juli 2022 di Ruang Rapat Randik Musmi Wijaya menyampaikan kegiatan ini akan dilaksanakan pada hari Sabtu 16 Juli 2022 bertempat di pendopan Gria Bumi Serasan Sekate Kegiatan pisah sambut Kapolres Moba juga akan dikemas secara hikmat dan meriah diisi dengan sambutan juga hiburan Sementara, Wakapolres Moba Kompol Satria Dwi Dharma menyampaikan dirinya beserta anggota yang ikut terlibat dalam panitia pelaksana pisah sambut Kapolres akan bekerja secara maksimal selalu berkoordinasi dengan panitia lainnya kegiatan pisah sambut Kapolres Moba itu dan yang lain itu ada 4 Kapolres OI, 4 Lawang, Moba sama satu lagi Brabomuli itu hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 di Polda terus mungkin malamnya bisa sambut di Polda terus yang hari Sabtu mungkin ada kegiatan pintaran di Ores itu mungkin kita akan masalahkan di Polda di Polda Moba itu siap setelah juur dan misalnya Kapolres Moba dan Pengalamsat akan kita minapkan di Hotel Ranggona Dari Ruang Rapat Randik, Moba TV melaporkan Demikian pemirsa informasi berita Moba sepekan kali ini saksikan tayangan Moba TV pada frekuensi 50 UHF dan channel Youtube Moba TV Saya Feby Alvina dan kru yang bertugas pamit undur diri Sampai jumpa Terima kasih telah menonton